Intro Pejabat Wali Kota Yogyakarta Mohonin Cik Bapak Ibu yang telah bergabung melalui kanal Zoom untuk bersama-sama menyerahkan Kepada Bapak-Bapak dari Polsek Menurjan, Polsek Bunda Manang, Polsek Judis, Polsek Merkacan, Polsek Tiga Tujuh, Polsek Umberarto, dan Polsek Jura Belajar Atas penghargaan yang diperoleh sebagai Polsek Ramah Tanah Kiranya Bapak Ibu sekalian, Polsek di Kota Yogyakarta dapat menemukan prestasi yang diperoleh dengan replikasi penataan Polsek Atas indikator undagator yang masih belum tercapai sampai dengan semester 1 pada pertengahan 2023 yang akan datang Kami mengapresiasi dan mendukung penuh Polresta Kota Yogyakarta yang memiliki komitmen kuat Melindungi anak di Kota Yogyakarta melalui program kegiatan di jajaran Polresta Kota Yogyakarta Yang salah satunya adalah inovasi proses ramah anak Jadi tahun 2020 kita sudah mengembangkan 3 indikator utama Sebenarnya ada 4, tapi yang satu itu bisa masuk di indikator pertama yaitu kelembagaan Jadi ada aturannya, ada kebijakan dari masing-masing Polsek, Kapolseknya Untuk membangun proses penyidikan yang bisa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUSPA UUSPA itu sistem peradilan pidana anak Itu sudah membangun network dengan puskesmas Dengan PATBM Dengan pemerintah Pamong Peraja di Mantri Pamong Peraja di ada di wilayahnya Jadi di kemantren-kemantrennya Jadi kalau ada satu kasus akan ditangani dengan lebih simultan Terima kasih telah menonton!